Dan di samping itu juga, tidak lupa masyarakat disini menggunakan pupuk organik, yaitu ecofarming. Ini pupuk organik, ini alhamdulillah hasil-hasil buah durianya itu rasanya berbeda ketika dulu menggunakan pupuk kimia. Dan menjaya cenderung ke organik. Organik salah satunya yaitu ecofarming yang kayak begini ini, ini memakai produk ecofarming. Dan ini adalah hasilnya, salah satu hasilnya. Walaupun petani disini belum lama mengurang ecofarming, tapi sudah mulai kelihatan dari langkah dari kedasatan ecofarming. Ya, tadi sudah kita dapat penjelasan dari Pak Kepala Desa Bangunjaya, dan Alhamdulillah Pak Kepala Desa sudah menggunakan ecofarming juga Pak ya. Ini ya, pupuknya ini ya. Karena dikarenakan, karena itu tadi ya, seperti Pak Kepala Desa bilang tadi, terutama rasa yang dijaga. Karena kalau kita sering memakai untuk pupuk-pupuk kimia itu akan merubah rasa. Dengan menggunakan ecofarming ini, rasa juga jadi lebih, kita mengkonsumsi juga lebih, merasa nyaman, aman. Jadi, kita jemur, kalau pun itu pakai racun, kumpul. Jadi saat ini, ini kan, ini manasin, dibabat ini, bukan, ya. Bukan kita digunakan dengan kimia, rasa itu akan mempengaruhi. Dan tanaman, kimia akan bertambah, banyak, lama. Karena kimia, biasanya penyakit, banyak-penyakit. Ya, mungkin buahnya, bunganya, mungkin bunga yang biasanya, bunganya itu banyak yang gugur. Tidak, tidak jadi ini, hampir dengan menggunakan pupuk ecofarming ini. Alhamdulillah, dia bisa lihat sendiri hasilnya. Hampir semuanya jadi. Tidak ada yang tidak jadi. Dalam satu pohonnya, dia bisa dihitung, bisa sampai ratusan buah dalam satu pohonnya. Ini dirata-ratakan dalam satu buahnya, 3 kilo saja. Berarti satu pohon ini, pergeran berapa, Pak? Bisa sampai 4 kintal dalam satu pohonnya ini. Dengan menggunakan ini. Di sini, satu pohon, ada yang sudah bisa menghasilkan sembilan juta penas sampai enam juta sati pohon. Satu pohon, sembilan juta sampai lima juta setengah. Ya, dalam satu pohon bisa menghasilkan sembilan juta sampai lima belas juta. Dalam satu pohonnya. Jadi, bisa dikalikan sendiri. Dalam satu hektare itu bisa sampai berapa, Pak? Berapa, Pak? Kurang lebih, dua ratus pohon dalam satu hektare itu. Jadi, bisa dikalikan. Lima belas juta, kali lima belas, kali dua ratus pohon.